Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana Bagaimana menurut Ustadz tentang Dahi yang hitam Ya kalau dia sholatnya di atas aspal Orang Mesir itu Kalau dia pendagang di pasar Mereka tak pakai sejadah Orang Mesir itu bukan sekedar hitam Kapalan keningin Dia langsung aja di atas Allahu Akbar Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh Itu yang tak boleh Kalau memang udah hitam Ya tak apa-apa Sebagian kita tak sholat pun hitam Memang hitam Ustadz kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut Saya keras Yang tak boleh itu sengaja Jadi hitam-hitam kan ya Asal berkaca Udah hitam belum ya Itu yang tak boleh Kalau memang bawaan kulitnya lembut Hitam Dia tak salah Jangan risau gara-gara itu Gara-gara Sibuk di Whatsapp Siapa yang keningnya hitam Ria Asik membeli nifea Memutihkan Biarkan aja Kapilah berlalu Anjing menggongkong Kapilah berlalu Ustadz Apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil Kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu betas peh Maka dikiaskannya dengan pelepah korma Kalau pelepah korma betas peh waktu basah Bunga-bunga itu pun kata dia Betas peh juga Bagi yang menolak Dia tak mau pakai kias Pokoknya pelepah Pelepah apa? Pelepah korma Sawit tak bisa Harus korma Dia tak terima kias Orang ini pakai kias Yang tak boleh itu Dia buat ajaran baru Siapa yang menyiramkan bunga tujuh macam Maka akan datang tujuh malaikat Turun tujuh rahmat Selama tujuh hari Bid'ah munkara balalah Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti Tak usah siram-siramkan itu Ada pun menyiramkan air Dilakukan Nabi Selesai menguburkan anaknya Namanya Ibrahim Anak laki-laki dia Disiramnya air Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat Karena kalau tanahnya gembur Digali Serigala Memakan Daging mayak Setelah disiramkan air Padat tanahnya Itu guna menyiramkan air Bukan disiram Minum menjadi bawah Itu guna Disiramkan Supaya padat tanahnya Itu kata ulama Ustaz Bagaimana cara membersihkan hati Yang penuh dengan bintik-bintik Hitam maksiat Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar Ada satu titik hitam Dalam hati mereka Astagfirullah Astagfirullah Ada istighfarnya pelan Ada cepat Ada model menyanyi Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Tergantung masing-masing lah Kan ada orang itu modelnya tegas aja Orang Batak tegas Astagfirullah 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 Orang Jawa pakai lagu Astagfirullah Macam-macam Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar Karena Allah Sekarang banyak orang Istighfar Karena orang Kalau orang banyak Baru dia istighfar Tak ada orang Kiri kanan Puh Siapa yang melazimkan istighfar Setiap kesempitan hidupnya Diberi jalan keluar Setiap kesusahan hati Diberikan solusi Diberikan Allah Rezeki dari yang tak disangka-sangka Astagfirullah Kapan waktu yang paling bagus? Beristighfar Beristighfar di waktu sahur Menjelang subuh Bangun jam 4 Solat tahajud Saya jam 2 udah bangun Mantap Jam 3 Hebat Jam 4 Oke Habis itu Istighfar Menjelang azan subuh Astagfirullah Matikan TV Matikan HP Banyak-banyak istighfar Bagaimana karyawan Bank kompensional Atau Bank syariah Apakah termasuk ribah? Kompensional ribah Bank syariah Tidak Begitu Fatwa DSN Dewan syariah Nasional Saya Pak Ustadz Di bank kompensional Pindahlah Ke bank syariah Caranya Pak Ustadz Caranya Tanya ke saya Tanya lah Di bank anda Itu kan bank sudah Membuka divisi syariah Jadi bank-bank kompensional Membuka divisi syariah Kontraknya 15 tahun Dalam rangka Menumbuhkan ekonomi syariah Jika dalam waktu 15 tahun Bank kompensional Yang membuka divisi syariah Tidak bisa memisahkan diri Maka dia dianggap gagal Tutup Jadi sebetulnya Dia seperti Skoci perahu kecil Samping perahu besar Nanti diharapkan Setelah 15 tahun Dia akan berdiri sendiri Seperti bank muamalat Muamalat tidak menginduk Ke bank kompensional Bezda dengan HSBC syariah BCA syariah Bank Syariah Mandiri Bank Riau Capri syariah Itu masih menginduk Ke kompensional Limit waktunya 15 tahun Setelah itu Mesti dia berdiri sendiri Karyawan untuk cari keluarga Nakak Kata Syekh Yusuf Fardawi Darurat boleh Anak mau melahirkan Isteri yang lahir Anak lahir Isteri melahirkan Hamil sudah 8 bulan Terja tak ada Rumah kontrak Kredit Oke Darurat Tapi berusaha lah Nanti kalau sudah dapat Keluar Begitu kata Syekh Yusuf Al-Fardawi Tapi ulama Saudi Arabia Tak ada ampun Syekh Ibn Usainin Syekh Ibn Bas Tak ada Itu darurat-darurat Pokoknya resign Kata dia Tapi saya Condong ke Syekh Qardawi Berkaitan hadis Seorang teman Bisa menyelamatkan Temannya di neraka Apakah ada syarat Dan ketentuan Pada hadis ini Bagaimana jika Termantebut Solatnya masih jarang Pak Ustaz Mungkin Di ruang tunggu itu Agak di Dia kan nyari itu Dicarinya Habis Suruh-suruhkan Allah lah Supaya tak jumpa Sudah agak-agak lama Sudah gosong-gosong Sikit Baru jualan Jadi jangan Dengan hadis ini Orang yang tak Salat Pede Kamu kenapa Tak salat Nanti kita akan Diselamatkan Ustaz itu Dicarinya kita InsyaAllah Sering-sering aja SMS dia Itu tak bisa Karena ada syarat Dan ketentuan Berlaku Maka Berusahalah Supaya Kita masuk Kedalam surga Masuk Dalam kategori Wasiqal Lathina Takau Ilal Jannati Zumara Diiring mereka Menuju surga Jadi bukakan pintunya Assalamualaikum Jangan berharap Kepada orang Kenapa Ustaz Sampaikan hadis itu Saya mau Menceritakan Orang beriman Tidak egois Kan itu Ceritanya tadi Tajuk Saya sampaikan itu Kan supaya Orang beriman Tak egois Bukan orang Tak salat Minta selamat Kenapa Kenapa di akhirat Banyak yang ingin Kembali ke dunia Untuk bersedekah Kenapa sedekah Karena Pahala yang Ditengoknya Langsung Dari sedekah Belum lagi Hari kiamat Mati ya Langsung Nampaknya Pahala sedekah Tumbuh tujuh pulir Begitu dia Menengok Maka dia Katakan Ya Allah Hidupkan aku Aku mau Bersedekah Itulah kenapa Dia minta sedekah Tak ada orang Ya Allah Hidupkan aku Aku mau Pergi haji Ya Allah Hidupkan aku lagi Aku mau Bangun masjid Kenapa Bangun masjid Nanti Di surga Tapi ketika Orang Tadi mati Langsung dia Tengok Tumbuh Sedekahnya Maka dia pun Ingin Kalau kau Hidupkan aku Aku mau Bersedekah Maka yang ada Duit sekarang Bersedekahlah Mana kotaknya Ada di pintu